Saudara kematian Arief Sri Yono, seorang karyawan pabrik di Karawang, Jawa Barat ternyata menyimpan cerita kelam. Sempat diduga menjadi korban pembegalan, ternyata Arief tewas di tangan seorang pembunuh bayaran. Mirisnya dalang dari pembunuhan ini diotaki oleh sang istri sendiri, yakni Osi Klaranita dan adik iparnya. Lalu yang jadi pertanyaan adalah apa alasannya? Arief Sri Yono sepertinya tak menyangka jika kisah cintanya bersama sang istri Osi Klaranita harus berakhir tragis. 9 tahun mengarungi rumah tangga dan dikaruniai seorang putra, tak menjamin rumah tangga keduanya berjalan mulus. Cekcok dan pertengkaran selalu mewarnai rumah tangga keduanya. Sakit hati dan masalah harta membuat Osi memendam kebencian pada sang suami. Hingga puncaknya Osi Tega merencanakan pembunuhan kepada sang suami. Awal mula kasus ini terungkap adalah dari temuan jenazah seorang pria dengan kondisi mengenaskan di sisi sungai desa Cibalongsari, kecamatan Kelari, Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 9 Januari lalu. Ya, ini adalah jenazah Arief Sri Yono yang awalnya sempat diduga sebagai korban begal. Namun ternyata ini bukanlah kasus pembegalan biasa. Pembegalan ini ternyata bagian dari skenario sang istri dan dari sinilah drama demi drama dilakukan sang istri untuk menutupi perbuatannya. Dan saudara, ini adalah suara dan gambar tangis dari Osi Kelaranita saat polisi meminta izin untuk melakukan otopsi pada jenazah Arief. Beberapa kali polisi mencoba membujuk Osi, namun Osi tetap bersikukuh menolak melakukan otopsi dengan alasan kasihan dengan jenazah sang suami. Saya tahu ini trauma pasti, saya tahu ini trauma apa? Pak, ya Allah Pak, Bapak nggak merasain, tapi saya merasain Bapak merasain. Bapak merasain suami saya, dia sendirian ya Pak ya. Tunduk ke rumah ini dulu. Keluarga saya juga mau datang, udah mau dibawa ke kampung. Kasian Pak, kasian banget suami saya Pak. Tadi saya lihat juga ada yang nyebari foto di Karawang info kayak gitu, nggak tanpa. Drama tangisan Osi tak sampai di situ saja. Dengan nada tinggi, Osi menolak jenazah suaminya di otopsi karena ingin segera menguburkan jenazahnya ke kebumen. Kedati ditolak, polisi tetap melakukan otopsi karena menemukan kejanggalan pada luka di bagian tubuh korban. Belakangan diketahui jika tangisan Osi ini adalah air mata palsu untuk menutupi bau busuk dari pembunuhan berencana yang dilakukan ya kepada sang suami. Terus menangis karena tidak tega apabila korban diotopsi lagi, diperiksa badinya oleh kedokterian perinsip. Sehingga istri korban sendiri sebenarnya pengen cepat-cepat suaminya itu dikebumikan di kampung halamannya. Di mana Pak? Di kebumen. Tangisan Osi ini rupanya sandiwara. Polisi memiliki bukti bahwa Osi menjadi otak dari pembunuhan suaminya Arief Sriyono. Dari kejanggalan-kejanggalan pada luka korban, kemudian istri korban yang tak kooperatif, serta rekaman CCTV. Jadi bukti jika Arief Sriyono bukan tewas karena begal, melainkan tewas di tangan seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh sang istri. Dan mirisnya, dalam pembunuhan berencana ini, sang istri melibatkan adiknya bernama Pandu untuk ikut membunuh korban. Kedua pelaku pun kini telah ditangkap oleh polisi, sementara satu pelaku yang merupakan eksekutor melarikan diri. Lalu apa yang jadi alasan Osi begitu tega hingga nekat menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh sang suami yang sudah sembilan tahun dinikahinya ini? Kalau menurut pengakuan Osi, dirinya membunuh sang suami karena alasan sakit hati, karena kerap dimarahi oleh sang suami. Selain itu Osi menyebut sang suami ini telah berselingkuh, namun polisi menduga ada motif harta dibalik pembunuhan ini. Arief dan Osi ternyata membuat perjanjian peranikah di mana di dalamnya tercantum soal pembagian harta. Yang sakit hati dan dendam tersebut berupaya untuk menjadi dalam, men-skenario supaya korban ini dibunuh. Sebelum adanya perencanaan untuk mengelabui supaya men-skenarikan motif begal itu, pernah ada beberapa skenario yang lain seperti mau meracuni korban. Namun demikian akhirnya disepakati bahwa dilakukannya dengan modus operandi seperti layaknya di begal. Osi dan adiknya yang bernama Pandu memang sudah lama berniat untuk menghabisi nyawa Arief. Awalnya mereka ini berencana meracuni tubuh korban, namun karena riskan hal ini pun diurungkan. Osi akhirnya meminta Pandu untuk menggunakan tangan pembunuh bayaran untuk membunuh Arief. Dan bertemulah Pandu dengan sosok RZ untuk dijadikan sebagai eksekutor. Selama menyusun perencanaan ini, Osi menyewakan tempat tinggal untuk RZ. Dan pada tanggal 29 Desember, di sebuah kamar indekos, skenario jahat Osi untuk menghabisi nyawa sang suami disusun. Awalnya RZ sempat menolak, namun karena terbujuk dengan imbalan uang 1,5 juta rupiah dan motor milik korban, RZ pun sepakat untuk menjadi eksekutor. Ketiganya kemudian merancang skenario pembunuhan dengan membuat korban seolah-olah menjadi korban begal. Kemudian 9 Januari 2024 jadi tanggal, di mana ketiga pelaku melancarkan aksinya. Untuk memancing korban, Pandu meminta korban untuk menjemputnya di desa Cibolangsari karena motornya mogok. Saat korban di lokasi, Pandu ternyata sudah bersama RZ. Pandu pun meminta korban untuk memboncingkan RZ, sementara Pandu membawa motornya yang mogok. Di saat korban lengah, itulah RZ menyerang korban dari belakang, disusul dengan Pandu yang juga ikut menyerang dengan senjata tajam. Sempat melawan, namun korban sudah terlanjur tak berdaya hingga akhirnya nyawanya melayang. Setelah sempat menjadi buron, RZ atau eksekutor atau pembunuh bayaran yang disewa Osi untuk membunuh sang suami, akhirnya ditangkap. Pelaku ditangkap saat melarikan diri di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Dari tangan RZ ini, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian dan motor milik korban. Pelaku berdalih menerima tawaran untuk membunuh karena merasa berhutang budi dengan dua pelaku yang memberikan biaya hidup selama di Karawang. Pelaku pun terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup karena terlibat dalam pembunuhan berencana ini. Ya karena saya sudah didokteri selama satu minggu dan dikasih makanan dan minuman terus, jadinya saya merasa berhutang budi. Jadi merasa berhutang budi ya? Merasa dijebak kah? Ya merasa dijebak. Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dan pada saat itu yang bersangkutan berada di kediamannya setelah kami lakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil kami tangkap. Siapa sangka sembilan tahun kisah cinta Arief dan Osi harus berakhir tragis. Perhara sakit hati dan masalah harta gonogini membuat Osi gelap mata menghabisi nyawa sang suami. Kini bersama dengan sang adik dan juga RZ, sang pembunuh bayaran, Osi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati akibat terlibat pembunuhan berencana. Terima kasih.